Terkait Koko Ardiansyah Pemirsa, setelah gagal menjadi anggota Paski Braka, ternyata Koko diundang ke Istana Merdeka Jakarta untuk ikut menyaksikan upacara Hari Kemerdekaan secara langsung. Berikut informasinya, khusus untuk Anda. Inilah Koko Ardiansyah, siswa SMK Kabupaten Labuan Batu yang gagal menjadi Paski Braka Nasional. Meski begitu, ia diundang untuk menyaksikan langsung upacara kemerdekaan ke-74 di Istana Merdeka Jakarta. Koko mengaku sudah tidak mempersalahkan kegagalan dirinya yang tak lolos menjadi Paski Braka. Lagi sudah bisa melupakan kejadian yang kemarin. Sekarang sudah bisa senang melihat kawan-kawan semua yang bertugas di sini. Ya, senang lah, Kak. Prosesnya kemarin hingga akhirnya kemudian dinyatakan gagal begitu ya? Seperti apa sih proses perjuangan dari Koko sendiri? Ya, perjuangan ya harus punya fisik yang kuat, terus berlatih, ya itulah, Kak. Lebih lanjut Koko mengungkapkan harapannya agar tahun depan bisa kembali mencoba ikut Paski Bra serta dapat menggapai cita-citanya. Dari Jakarta, Tiara Dianti, Ihsan Mulyawan, RTV.